Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua Ada yang bagus pada hari ini? Bidah ada Nah, baik Pada hari ini, kita akan belajar yang lain Arah kesimpangan yang dibenar lebih oleh Pertama itu Kemudian ya, ke kanan Jadi setelah kalian mengikuti belajar ini, kalian bisa menutupkan Arah kesimpangan akibat pengaruh dari volume ataupun tekanan Nah, sebelum kita memasuki materi Bapak ingin tanya dulu Apa yang kalian ketahui tentang tekanan? Ayo Coba Apa yang kalian ketahui tentang tekanan? Coba, Koti, apa? Gaya Gaya? Gaya Oke, baik Kalau seandainya gitu, kalau gitu Apa sih contoh yang bisa Yang terkait dengan tekanan dengan besar-besar ini? Apa, Coba? Ayo, silahkan Iya, Pak Seperti kita menunjukkan Ini kan ada sponsornya Kalau kita tekan, jadi kecil dia, Pak Oh, iya, benar sekali Oke Jadi itu contoh dari kekanan Oke Nah, sekarang pertanyaannya ya Ini, kali ini Ini, kalau kalian tekan ya Jadi, tekanan itu sebenarnya Kita untuk melakukan tekanan menguruskan gaya kan? Iya Namanya gaya tekan Kalau gitu, kalian mempelajari gaya tekan itu di pelajaran apa? Bisik Bisik Benar sekali Nah, sekarang gini Bapak tanya, kalau seandainya Ini, ini balon ya Polumen pet Bapak tanya, bapak tekanan kayak gini Apa yang terjadi pada polumenya? Polumenya jadi kecil Tapi kalau seandainya Kalau tekanan ini bapak berangi Maka polumenya? Berta Nah, jadi Itu pesan yang berkaitan antara polumenya dan tekanan Lalu, apa sih pengaruh Polumenya dan tekanan itu terhadap Arab setimbangan? Nah, untuk menjawab Polumenya Kita lihat dulu Video Ya, perhatikan ya Ya, perhatikan Cikra Ya, Pak Nah, ini Tanah naik dan polumenya turun Nah, itu kan ditutang Polumenya turun Ya Nah, semuanya ke kiri Nah, ke jumlah mole yang kecil Nah, ke jumlah mole yang kecil Kalau ke kanan kurun Mulul Jadi naik Nah, lain-lain itu Oke, semuanya tarap Kanan Oke, ke jumlah mole yang lebih besar Oke Nah, dari video tadi Apa sih yang bisa kalian pelajari Atau apa sih yang kalian bisa cemati dari video itu Ya, silahkan Pak 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 Kalau menurut saya Dan sebuah kisian itu Jika ada tangannya yang kecil Polumenya yang lebih besar Terimangan akan bergeser Ke arah Ke kisian yang lebih besar Nah, jika ada tangannya yang lebih besar Polumenya yang lebih kecil Terimangan bergeser Ke arah ke kisian yang lebih kecil Oke, benar-benar kali Tepuk tangan Tepuk tangan Olesannya kenapa? Ayo coba Eza Coba Karena Kalau berkata Berkata sama si sepetan itu Pak Polumenya yang lebih besar Berbanding ke balik Oh, berbanding ke balik Ya, berbanding ke balik Ya Dan pengaruhnya juga Berbanding ke balik Oke, benar Nah, dari penjelasan teman yang tadi Ada yang ingin tanyakan? Ya Uji Pak, kenapa kisian dalam reaksi itu Menandakan banyaknya mole suatu zat Ya Benar ya Jadi, koefisien itu Menandakan banyaknya zat Karena koefisien Merupakan perbandingan dari Jumlah mole suatu zat Nah, dari pertanyaan temannya tadi Ada yang masih Ingin pertanyaan Berkaitan tentang pertanyaan temannya tadi? Oh, iya Si Jadi, jika jumlah zat besar Maka koefisien jadwal-jadwal suatu zat Itu bisa Ya Benar sekali Jadi, kalau seandainya jumlah mole Banyak Maka koefisien Suatu zat dalam reaksi itu juga Besar Oke Nah Sampai di sini Ada yang ingin tanyakan? Sudah paham ya semua ya? Ya Ya Nah, sekarang kita akan bermain game Silahkan Bapak akan memberikan soal yang berkaitan dengan pembelajaran ini Bapak akan memberikan soal yang berkaitan dengan pembelajaran ini Bapak akan membaca kan soal dari kalian Jadi kalian akan menjawab soal itu Dan mereka karena di tahun yang akan lupaan Kloppow yang mencapat dan benar akan mendapatkan point yang banyak dia akan jadi menurannya, oke? jadi perhatikan, baik-baik semua yang baik-baik oh iya, untuk di kompok ini, itu tim A dan tim B ya? iya, kita sesuai dengan kolor yang ada tukang baik, pertanyaannya kemana arah kesempatan yang bergeser jika kolumenya diperbesar, ya? oh iya? oke ya, ya, ya oke, ayo 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 oke, pertanyaan kedua maka ada yang mana kanan Sipat? pertanyaan dua jika teganan input kecil, ya soal kedua jika teganan input kecil, maka kemana ada kesempatan yang bergeser kanan, kanan, kanan ayo ayo Sipat, oh iya, ini bisa kamu ayo 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 yang terakhir kalau tekanan ini berbesar atau lebih kecil ayo tekan apakah tekanan si besar atau lebih kecil Agar alat simpanan ke kiri Terima kasih baik Jadi lihat Jadi untuk jawaban pertama itu Yang benar adalah Ke kiri Ke kiri Jadi tim B yang benar Yang kedua jawaban yang benar itu Ke kiri Ke kiri Karena dari lain jawaban yang benar adalah Bungu besar Jadi ke mana? Terus kekiri adalah Tim B Karena mendapatkan kekuan yang banyak Yang sama di awal Dan kita juga menunjukkan hati Belajar lagi Dan di bulan depan Mungkin kalian bisa berjumpa Jadi Kalian semua Terima kasih Oke baik Jadi aku tetapkan bahwa Yang paling penting Dan terhentukan arah kesimbangan adalah Bagaimana kalian bisa Mengidentifikasi yang mana Ke kiri atau ke kanan Sebenarnya kalian tahu Apabila di jualan kamu atau ke kanan Di penyelesaian ke kiri atau ke kanan Oke baik Nah sekarang kita akan memberikan soal evolusi Nisan Ya kekenaan dengan soal tadi Nah Ya lihat coba Posisinya di Benarkat Ke arah Kalau ini ke arah mana reaksi jika podongmu diperbesar Ya silahkan Ke kanan pak Ke kanan Bener Kalau santanya Direksi ini ke kanan ini lebih besar Ya Ke kiri pak Ke kiri Oke Terima kasih ya Mungkin kalian sudah mempertinya semua Terima kasih Jangan lupa untuk Belajar lagi Untuk Ketaman selanjutnya mengenai KC dan KPI Tentang ketapan keseimbangan Terima kasih Berparasah cukup Berbahagia dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh